Intro Polemik kelangkaan hingga tingginya harga minyak goreng sejak Februari lalu membuat pemerintah terus mengupayakan beragam penyelesaian. Industri kelapa sawit di Indonesia merupakan salah satu industri strategis. Lebih dari 16,4 juta orang hidup dan bekerja di industri ini. Selain itu, industri sawit juga menjadi penghasil ekspor terbesar. Karena itu, sebagai bagian dari peningkatan tata kelola industri sawit, Presiden Jokowi memerintahkan untuk melakukan audit terhadap tata kelola kelapa sawit. Luhut menyebut pemerintah terus mengambil berbagai langkah untuk dapat mencapai target. Hal ini diakini bakal membantu melengkapi data dan informasi sehingga pembuatan kebijakan lebih akurat. Luhut juga memaparkan bahwa permasalahan masih terjadi di sisi hulu di mana realisasi ekspor masih membutuhkan waktu untuk kembali normal pasca larangan ekspor. Namun, di awal Juli sebenarnya telah terjadi percepatan realisasi ekspor yang mencapai 267 ribu ton dalam sehari. Dalam sambutan yang disampaikan saat penyerahan data audit, Luhut mengaku geram lantaran minyak kelapa sawit Indonesia justru diatur oleh negara lain. Padahal Indonesia merupakan penghasil minyak nabati terbesar di dunia. Maka dari itu, pelaksanaan audit ini juga bertujuan agar harga minyak sawit Indonesia tidak diatur oleh negara lain. Selain itu, audit tersebut juga diharapkan bisa berdampak pada harga tandan buah segar yang diharapkan bisa kembali naik. Luhut juga mengingatkan kepada pemerintah daerah agar tidak menerima dana suapan atau pelicin dari para pengusaha sawit ketika sedang menjalankan tugas audit. Luhut juga berharap agar para pengusaha perkebunan sawit bisa bekerjasama dalam pelaksanaan audit yang dilakukan oleh BPKP dibantu oleh para pemerintah daerah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!